Alhamdulillah s.a.w. telah bersabda Nabi Muhammad s.a.w. Salatun fi masjid ihada khairun min albih sholatin fi masjid wah illal masjid haram Salatun bahwa satu kali sholat, satu sholat Satu sholat fi masjid ihada di masjidku ini, yakni masjid nabawi Khairun adalah lebih baik min albih sholatin daripada seribu sholat Fi masjid wah pada tempat yang selain masjid nabawi Illal masjid al-haramah kecuali masjidin haram Jadi satu kali sembahyang di masjid nabawi Lipatan pahalanya adalah lebih baik daripada seribu kali sholat Di selain nabawi kecuali masjid il-haram Yang ini satu dilipat gandakan seribu Satu kebaikan dilipat gandakan seribu kebaikan Jika dilaksanakan di Madinah Rasulullah s.a.w Di masjid nabawi ya, di masjid nabawi Di tanah yang mulia Masjid nabawi Atau di Madinah Di Madinah Dan seperti itu juga Bahwa setiap amal kebaikan Di Madinah Adalah dilipat gandakan seribu kebaikan Jadi bukan hanya di masjid nabawinya saja Amal kebaikan dilaksanakan di kota Madinah Di tanah haram Madinah Di tanah mulia Madinah Itu satu kebaikan Dilipat gandakan oleh Allah Pahalanya seribu kali lipat Dan setelah Madinahnya Nabi Muhammad s.a.w Bahwa tanah Muqaddasa Yaitu Baitul Maqdis Jadi kalau kebaikan Lipatan pahala kebaikan Dilaksanakan di kota Maka itu Lipatannya sampai seratus ribu Lipatan Kalau di kota Madinah Itu seribu kali lipatan Kalau di kota Di tanah Baitul Muqaddasa Fa'inna sholat afiha Di khomsi mi'ati sholatin Bi masjid wa ilu masjid haram Jadi sholat di Baitul Muqaddasa Lipatannya itu sampai Pahalanya dilipat gandakan Lima ratus Kali sholat Jadi semua kebaikan Yang dilakukan Di Baitul Muqaddasa Di Masjid Al-Aqsa Itu dilipat gandakan Sampai Lima ratus Kebaikan Wa qadhalika Sayyid Al-Aqsa Kecuali di Masjid Haram Dan kecuali di Masjid Nabawi Jadi kalau di Masjid Haram Di tanah Haram Di kota Mekah Kebaikan Satu kebaikan Dilipat gandakan Sampai Seratus Ribu Kebaikan Kalau di Masjid Nabawi Di tanah Kota Madinah Satu kebaikan Dilipat gandakan Sampai Seribu Kebaikan Kalau di Masjid Di Hasil Al-Aqsa Sampai Lima ratus Kebaikan Etateh Pan sa etikna Paling sedikitnya Seperti itu Ya Kalau Lebihnya Wallahu Yudhaifu Limai Ya sya Allah Berkehendak Melipat gandakan Kepada siapapun Ya Allah Kehendaki Ini paling sedikit Jika kita melakukan Kebaikan Di kota Mekah Al-Mukarramah Itu lipatan Pahalanya Paling sedikit Seratus ribu kali Jadi kalau kamu Baca istighfar Satu kali Pahalanya Seperti Kalian Membaca Istighfar Di Indonesia Seratus ribu kali Istighfar Baca salawat Satu kali Di Mekah Pahalanya Berbanding Seperti Baca salawat Seratus ribu kali Baca salawat Di Indonesia Itu Kalau di Kota Madinah Bandingannya adalah Pahalanya Lipatannya Seribu kali Kalau di Baitul Mekandas Pahalanya Lipatannya Sampai 500 Kali Mudah Semuanya Berangkat Amin Amin Salat 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 Jadi ada lagi Dalam Riwayat yang lain Bahwa Salat Satu kali Salat Di Masjid Madinah Pahalanya Dilipatkan Sampai 10.000 Salat Salat Di Masjid Madinah Pahalanya Dilipatkan Sampai 10.000 Kali Salat Salat ini Paling Sedikit Ya Ukuran Lipatan Paling Sedikitnya Sedangkan Satu kali Salat Di Masjid Aqsa Dilipatkan Dakan Pahalanya Seperti Salat Seribu Kali Salat Dan Bahwa Satu kali Salat Di Masjid Haram Lipatan Pahalanya Dilipatkan Dakan Seperti Seratus Dibu Kali Salat Di Luar Masjid Haram Ya Kalau orang Berangkat Kesana Harus Apa Ia Tidak Boleh Malas Sayang Pahalanya Musa Pahalanya Sangat Besar Jadi Dalam Riwayat Yang Lain Dikatakan Rasulullah S.W. Riwayat Yang Lain Satu Kali Solat Di Masjid Nabawi Dilipat Gandakan Pahalanya Sampai Sepuluh Ribu Satu Kali Solat Di Masjid Aksa Dilipat Gandakan Pahalanya Sampai Satu Ribu Dan Satu Kali Solat Di Masjid Haram Dilipat Gandakan Pahalanya Seratus Ribu Pengen Kemekah Harus Bisa Ngaji Makanya Ya Harus Rajin Ngajinya Biar Ngerti Nanti Bab Hajinya Harus Ngerti Nanti Berangkat Insya Insya Allah